untuk memutar mana handwheel memutar handwheel spesimen holder spesimen holder itu ini sekuensi dulu ya ini kan spesimennya spesimennya dalam bentuk blok ya Hans spesimen holder spesimen holder itu dipasang bisa dengan 2 cara 2 tangan sama 1 tangan pertama ini harus dibersihin dulu sekitarnya kemudian yang bagian bawah ini kan ada label selipin di bagian bawah kemudian ini selipin di bagian bawah ini jari telunjuk menarik kemudian yang jari jempol dia menekan proses pemotongannya itu kalau mau ngelepas dia itu lebih seharusnya 1 tangan bisa tapi ini keras jadi lebih baik pakai 2 tangan saja yang satu untuk menarik yang satu untuk menarik posisi ini terserah bisa seperti ini yang mana vertikal atau horizontal saya lupa vertikal atas ke bawah ya ini vertikal bisa horizontal kalau horizontal kalau ngelepasnya dia 2 tangan coba satu orang bisa coba pertama ini saya udah bikin ada pisaunya ini ada penahan pisaunya biar gak kena tangan oke coba kan gak sampai kak kamu aja orang dari ya dari ini dari luar ya bismillah pemikmat ini jangan ini ada pisau ya pelan-pelan telonjuknya ke sini narik narik gini aja 2 nanti agak terkejut ya nanti agak terkejut nanti agak terkejut soalnya dia narik berat kan ya memang gak segampang yang anda lihat kalau tangan 2 gampang emang bener oh sangnya gini coba nya beda kan kalau tangan 2 gampang coba tangan 2 gampang emang bener oh sangnya gini masya Allah ini pisau udah 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 jelasin ini spesimen blade holder blade holder itu disini kayak tadi saya bilang harus hati-hati kalau masangnya sebenarnya pertama itu kalau pertama kali pengerjaan blade holder nya jangan dipasang dulu harus hati-hati dulu ini bisa di oh itu ada cutter blade holder kayak isinya cutter ya kayak gini ya ini kalau kena aja sek itu saya yakin kok kepotong 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 bukan berdarah doang gak apa-apa kepotong habis oh my god kayak tadi saya bilang kalau misalnya tadi kepleset tangannya tetep gitu oh my god hati-hatinya kayak gitu kamu tadi pas gini ininya gerai udah udah lewat udah kalau masangnya itu ini penahannya aja oke 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 ini kalau mau masukkannya samping oke ini untuk penguncinya ya oke ini untuk penguncinya ya high profile low profile untuk jaringan high profile untuk tulang jadi ini yang dipakai yang dipakai ini yang apa iya kayak baca udih yang low profile ya yang high nya kayak gimana kak gak punya kemudian kecewa apa sih penonton dari tadi cara pemasangannya daerah pisau ini kalau membersihkannya jangan ke bawah jangan dibersihkan ke bawah ini nanti bisa rusak pertama ini kuasa yang tadi habis terus kemudian ketika kamu bikin ke bawah pisau nya ini bisa makin tumpul semakin sering karena kan jaringan yang didapet kan bukan cuma satu kadang bisa dua puluh atau tiga puluh kalau dibikin ke bawah nanti makin tumpul sayang kalau udah sayang kan susah memang iyaaaah kasihan ya salah banget bang michael ngegombal diantara cewek ini udah kan susah jadi rugi nanti kan jadi dipakai dibersihkan ke atas dilanjut terus ini pisau ini bisa dipakai tiga kali karena kan dia agak lebih panjang dan pemotongannya cuma di bagian ini doang pemakaiannya biasanya jangan langsung di bagian tengah kenapa ketika nanti kalau kalian operan di keesokan harinya kalau ini udah tumpul teman kamu yang besoknya gak tau yang udah dipakai yang mana cuma ini doang atau yang sudut ini bisa dibikin kanan nih kalau yang kanan kan otomatis kamu pakai cuma bagian ini kan ini bisa dibagi tiga tiga yang ini yang ini sama yang ini tiga kali kalau pakai mulai yang dari tengah operan besok gak tau lanjutannya yang kiri apa yang kanan tau-taunya ternyata yang kanan udah tumpul kan bisa memperlambat pekerjaan jadi semuanya biasanya dimulai dari kanan dimulai dari kanan dimulai dari kanan nanti udah selesai pindah ke maksudnya tiga kali itu tiga kali itu contohnya ini tadi pisau kan kalau misalnya kamu pakai yang tengah nih oke satu pakai udah tumpul udah tumpul kamu bisa pindah kan dua kali pemakaian oh berarti saat udah tumpul iya pemakaiannya gak cuma sekali kamu pakai udah selesai buang gak bisa kan bisa mengirit apa yang siapa sih ini apa yang siapa sih apa yang siapa sih udah udah mau nanya lagi kalau misalnya kita bisa gak ngeliat tumpul-tumpulnya secara langsung kayak gitu keliatan enggak lebih ke arah bagian hasil kalau setelah kita pemotongan dia gak bisa gak bagus oh jadi di hasilnya berarti oke kemungkinan pas kita kerjain terus jelek gitu ya iya makin lama jelek kan kalau tiba-tiba pagi nanti pengerjaan loh kok gak bagus ini berarti bukan prosedur saya yang salah tapi memang pisahnya yang tumpul sayang di jaringannya kan nanti lama-lama habis oke iya Allah alarm jam segini udah ini tadi udah ini tadi yang ini apa menunjutannya berada di menunya oke menunya disini ada yang trim sama yang session in atau gak cutting section in disitu ada gak? ada section ada section wait ini apa ini cek 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 sekarang itu dia di fit ini nah itu bisa ngukur bisa ngukur ketebalan 3 sampai 5 ya tapi itu yang cutting ya yang memotong jaringannya Kalau yang trim itu untuk memotong bagian parafin awal kan Nah kenapa sih gini Kalian ketika membuat jaringan ini Kemarin yang pas bikin blocking gimana tahapannya Ya pas lagi mau blocking kan Diletakin jaringan Di base mold Dimasukin sedikit dulu kan Habis itu pindah ke Cord plate kan Nah ketika kamu masukin ke cord plate Jaringan itu kan gak melekat ke bawah Ketika kamu isi cairan parafin Dia kan jadi ngambang sedikit kan Baru dibekuin dia nyangkut disitu Baru pindah didinginin lagi kan Jadi otomatis lapisan paling luar bukan jaringan lagi Parafin Otomatis yang parafin itu yang dikikis pertama Dihabiskan sampai ketemu jaringan Itulah namanya proses trimming tadi Oke Setelah di trimming oh udah ketemu jaringan Baru di cutting Cutting itulah yang untuk mengambil si jaringan tadi Bukan kakatingkan Ini jaringan kalian ya Ini Ini udah di trimming sih Oke Kemudian lanjutannya apa lagi Trimming udah Menu button Menu button Nah ini Nah ini Ini ada tiga Tiga tombol ya Tiga button Ini menu button Ini tadi menu ya tampilan menu Ini menu button ketika saya tekan Bisa pindah Dari cutting ke training Gimana bang Mata Bisa balik ya Ditekan aja Oke lanjut Terus memory function button Memory function button itu Lanjut aja Rocking mode function Rocking mode ini disini Itu untuk otomatik sih sebenarnya Kita gak perlu paham banget Adapter Dator di bagian belakang Section counter Section counter Untuknya Menentukan jumlah potongan Menentukan jumlah potongan itu dia di mode sih Section Section counter Menentukan jumlah potongan itu gak usah Section thickness sum Itu tadi section thickness sum Tadi fit ya Kalau itu gak ada sih Koy Kemudian Foil and clamp Foil clamp Foil clamp Foil clamp itu yang ini Yang disini Wheel clamp Handwheel brake Handwheel brake itu ini Handwheel brake disini Fungsinya untuk memberhentikan Ini tadi handwheel kan Untuk seperti perencetnya Ya memberhentikan Kalau saya naikin Stop Coba dipegang Bagusnya Tunggu 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 Oke Handwheel brake Lanjut Fine feet section Fine feet sectioning Kotong halus Kok ini sih Sama sih Ini fine feet section Ini tadi Pengertian Section west Tempat sampah Centered clamping Place Centered clamping Place Itu ini disini Ini untuk mengatur sudutnya Kalau misalnya saya Turunin Ini sudutnya Sejajar ini sama pril Di 6 sini Di 2 garis setelah 4 Salah gue yang ngeten Yang ternyata Di 2 garis setelah 4 Di sini juga Di 2 garis setelah 4 Oh ini Oke Kemudian Standar spesimen clamp Standar Itu apa fungsinya Digunakan untuk mengatur Arah Arah dan posisi Spesimen Ini clamp Ini kita Kalau saya putar Ininya Clampnya nanti bakal naik Atau gak diatur kiri kanan Oke Kalau diputar Berpengaruh Oke Kemudian Udah abis Cari tanah Oke Itu aja sih Kalau misalnya Tadi ada jaringan Pertama Kamu harus posisikan Jaringan kamu dingin ya Kenapa Kalau misalnya Dia kurang dingin Ketika dipotong Dipotong Karena dia kan Pemotongannya 25 5 mikron Kalau untuk cutting 25 mikron Untuk trimming kan Untuk pemotongannya itu Pasti berulang-ulang Nah ketika berulang-ulang Sering menghadap Sama pisau ini Dia lama-lama Mencair disini Jadi ketika pas Kena jaringan Dia bakal menggulung Kurang bagus Ya mengkerut Jadinya Nah itu harus Ditrim dulu Eh di dinginin dulu Ini kan udah Didinginin Dan juga ini kebetulan Udah ditrim Ini udah bekas trim Jadi udah tinggal Enak Tinggal di Cutting aja Contoh Cuttingnya Ini saya udah matiin ya Setiap kali selesai Dia harus dimatiin Oh iya ini satu lagi Tombol emergency stop Kalau ini tadi yang manual Ini yang emergency Kenapa Dibikin dua Kalau misalnya tadi Ada kejadian di luar Dugaan Kayak Potong tadi Kamu gak harus Nyari kesini Kan dia keselip ke bawah Kamu langsung Tekan aja langsung Pasti stop Contoh aja ya Tapi ini jangan sering dipakai Karena otomatis Bisa-bisa rusak Bisa error nanti Otomatiknya Langsung stop ya Langsung ada keterangan Stop Setiap kali mau pengerjaan Di bagian sample Di sini Atau melakukan Pengerjaan pada pisau Pastikan dulu Ini sudah stop Jadi ini Ketika kamu masang Gak turun ke bawah Tangan kamu gak kena resiko ini Kalau misalnya Kamu mau pasang ini Ini juga harus di stop Karena ini kadang bisa bergerak tadi Sendiri Takutnya kesenggol kamu Oke Ini posisi udah stop Ini udah ditutup Berarti udah posisi aman ya Bisa dipasang Oke Selesai Dan ini Oke ini udah bisa pengerjaan Oke Pertama setelah udah dipasang Pisau sudah dipasang Kemudian ini mau ngatur Jaraknya Jarak untuk Tadi kan seharusnya trimming kan Ini kita udah trimming Atau dulu jarak untuk trimming Setelah ketemu udah trimmingnya Baru kita Cutting Kita section tadi Ini kita bisa Pertama ada dua cara Majukan mejanya di Meja ininya Ini bisa dimajuin Sedekat ini Kita ukur aja Jaraknya sedekat Yang penting dia Jangan sampai Kena di jaringannya Jangan kena parafinya Oke Satu bisa dari sini Satu bisa di Ini tadi Trim Di trimnya ini Tadi bisa Kalau misalnya saya Kan ini mundur Oh iya Oh Majin Terus lagi Jadi Jaraknya ya Jadi Kalau saya pencik Kalau ini kan posisinya Warna hitam Di fit Jadi setiap kali saya potong Saya putar Ini 5 mikron Maju Kalau saya tekan Dutrim Ya 25 mikron Maju Karena ini udah cutting Kita ganti ke 5 mikron Terus Dipotong Perlahan-lahan Ini yang saya bilang Nanti Kenapa dia bisa Parafinnya panas Karena berulang Kita gak tau Jaraknya udah berapa kan Sekalipun Kamu gini Lama-kelamaan Parafinnya bisa Semakin Panas Jadi dia mengkerut Gak ada di mana Ada tisu gak Nanti ketika kamu potong Dia malah Kena ke Jaringannya Habis Habis jaringannya Nah Kalau untuk ngambilnya Tangan kiri kamu udah siapin Pinset atau enggak Kuas Mana kuasnya Nah Ketika kamu udah dapet Kayak gini Jaringannya Dia udah Jaringan yang bener itu Dia Sudah satu-satu Cara ngambilnya Pertama kamu angkat dulu Ini Satu diangkat Nanti dia lama-lama Ngepotong Ini lucu banget Ini udah dibilang Satu jaringan ya Ini nanti yang akan Kamu ambil Seperti yang di Waterbat itu Terus potong Potong pelan Kalau udah kayak gitu Pelan-pelan aja Sambil dijalanin Kamu Pas dijalanin ini Kamu tarik Kamu angkat Jangan ditarik Jangan bergesekan dengan ini Karena ini kan parafin Dia lengket Nanti dia bisa lengket ke sini Terus Jaringan kamu Ini kan udah dapet nih Kamu kunci Kamu ambil Satu ini Eh Gak ada Pinset aja nih Oke Satu megang ke sini Satu megang yang Di bagian atas Oke Ini gak apa-apa Rusak satu Yang penting yang di tengah Udah bagus ya Ini kan ada yang Beda warnanya kan Itu jaringannya Jadi yang tadi ini Yang tipis potongan tadi Udah terpotong Disitu Tong Ambil yang bagian tengahnya doang Kalau motongnya itu Ini Parohannya Kamu Dapatkan satu Nolak tinggal kita pake Caranya Ini pertama Kamu tegak lurus Kencet itunya Start or topnya Dia kenapa guys Oke Kamu tegak lurus Kamu ambil Dia agak ke atas Jadi nanti usahain Ceringan itu pas di tengah Ceringan itu pas di tengah Ketika kamu Ambil Debak Ini di tengah Karena kamu ambil Agak ke atas Seharusnya ini bisa Lebih atas lagi sih Di tengah Oke Belum Ini kan tadi Parafin nih Parafinnya harus Dicairin dulu Di Outplate Suhunya Di atas Dari suhu Si parafin itu tadi Di atas suhu Apa lelehnya Untuk meleleh Padahal Ya tapi Setelah itu Nanti kamu masukin Ke silah lagi Untuk ngilangin si Parafin itu Oke